teman-teman di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan macam-macam besi tua tingkatan besi tua bagi pemula apa saja jenis-jenis dan macam-macam besi tua itu simak video ini sampai selesai ya baiklah teman-teman kita mulai menjelaskan jenis-jenis besi tua yang ada di dunia rosok kita ini menurut yang biasa saya jual setiap harinya ke pengepul besi tua saya yang pertama besi cor besi cor ini besi yang mudah ambiar kalau kita duduk itu ambiar seperti gentongannya sanyo itu biasanya besi cor kemudian kuli itu juga biasanya besi cor diesel itu juga besi cor dan sebagainya pokoknya di pukul ambiar harga kepasaran besi cor saat ini saya membeli dengan harga 3400 nomor dua besi plongan atau besi galunggung besinya biasanya bos saya itu kirim ke galunggung di Semarang sana besi plongan ini terdiri dari WF habim plat yang super tebal pipa yang super tebal dan sudah di blender dengan lebar tertentu sesuai dengan request dari publik entah itu 30 atau 40 cm untuk harga pasaran besi plongan saat ini saya biasa membeli 3200 nomor tiga besi apremi besi ini kelasnya dibawah besi yang plongan atau besi galunggung itu biasanya terdiri dari potong-potongan siku tebal atau agak tebal plat plat tebal atau agak tebal pipo yang agak tebal potongan besi bengkel las itu masuk baut-baut masuk beton potongan yang mulus-mulus juga masuk baik itu 8 ataupun 32 mili masuk semua file elektrik juga masuk pokoknya besi premi itu ringkas mulus tidak pating ketolang atau tidak perlu memblender itu masuk semua kedalam besi premi kemudian besi nomor empat adalah A biasa yang termasuk kedalam A biasa adalah frame atau rangka sepeda velg motor rencakan besi besi apa saja selain paku atau lebih besar dari paku itu masuk besi plat yang agak tebal itu juga masuk kedalam besi A biasa ini misalnya box CPU jadul itu yang tebal itu masuk kedalam besi A cangkul arit kir rantai kerens itu masuk kedalam besi A biasa untuk harga pasaran besi A biasa saat ini saya membeli 2800 nomor lima besi B besi B ini biasanya yang saya dapatkan paku potongan bajaringan box CD kursi velg sepeda janur packing box CPU pokoknya gembreng yang sekelas bajaringan itu masuk kedalam besi B kemudian nomor enam pipo atau rongsok yang termasuk kedalam pipo atau rongsok adalah kawat kerenjang sepeda ontel payung kompor tong saringan pasir box lampu TL rak piring magicom filter oli dan sebagainya nomor tujuh kaleng kaleng ini seperti biasa yang kita jumpai kaleng roti kaleng susu kaleng cat dan sebagainya nomor 8 seng-seng seperti pada umumnya kita ketahui seng ngamoh seng gelombang seng talang dan sebagainya baiklah teman-teman demikianlah informasi tentang cara memilah besi tua jenis-jenis besi tua bagi pemula semoga informasi ini bermanfaat bagi pemula-pemula yang ingin memahami besi tua jangan lupa like dan subscribe-nya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton